Selamat menikmati Engkau telah kuperanakan pada hari ini Dan aku akan menjadi bapanya Dan ia akan menjadi anakku Hal yang menarik dari ayat di atas adalah kalimat Engkau telah kuperanakan Bagaimana Yesus bisa menjadi pencipta dan ciptaan Dalam hal ini diperanakan pada saat yang bersamaan Pelajaran kita menegaskan Bahwa Yesus adalah kekal dan tidak diciptakan Jadi istilah anak atau diperanakan Muncul setelah Yesus menjelma menjadi manusia Perlu ditegaskan Istilah diperanakan Tidak merujuk pada inkarnasi Yesus Kristus Tentunya kita masih ingat cerita Onesimus Dimana Paulus menyebut dia sebagai anakku Dan kita ketahui Onesimus adalah diangkat anak oleh Paulus Dengan cara yang sama Yesus diangkat oleh Bapak menjadi anaknya Dan Yesus menggenapi pekerjaan Mesianiknya Sebagai Raja dari keturunan Daud Seperti yang sudah Allah janjikan Surah-surah aku Faktanya Istilah anak dari Kristus Berkaitan dengan perannya Dalam rencana keselamatan kita Sebagai umatnya Kita harus semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are sola fide Itu lagi Yesus memperkati